Intro Pemirsa terima kasih masih bersama seputar Bali Berbagai strategi telah dilakukan namun pertumbuhan COVID-19 sangat fluktuatif dan tetap tinggi serta tidak pernah menyentuh level 1 digit Masyarakat sangat berperan penting dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 disiplin mentahati Prokes 3M dengan baik dan benar Forum grup diskusi FGD yang digelar pemerintah Kabupaten Badung untuk evaluasi kebijakan penerapan Prokes dalam menyongsong pembukaan pariwisata di Kabupaten Badung Diskusi diikuti seluruh camat dan tokoh masyarakat yang digelar pada 21 hingga 23 Desember 2020 di KUTE dengan mendatangkan pembicara Kepala BPBD Provinsi Bali Imade Renten Nyoman Gunarte, Surya Negara, Niluh KD Alit Arsani, dan IGAN Rai Surya Wijaya Wabuk Badung Ketut Suyase mengatakan FGD berkaitan evaluasi dan pemantapan kebijakan penanganan COVID-19 menyambut pembukaan pariwisata di Bali khususnya di Kabupaten Badung Upaya ini membuktikan pemerintah serius dan terus-menerus melakukan evaluasi terhadap strategi kebijakan pemerintah yang perlu dikaji Strategi penanganan sudah banyak dan detail dilakukan bukan saja dari pihak pemerintah juga telah melibatkan lembaga adat dengan membuat perarem tentang penanganan COVID-19 Di samping itu strategi kebijakan program dari tiga aspek yaitu penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaringan pengaman sosial Demikian juga dari politik anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cukup besar Namun di balik sisi perkembangan, pertumbuhan positif COVID-19 justru sangat dinamis dan saat ini belum mencapai level yang diharapkan Sembilan bulan masa pandemi belum pernah mencapai angka satu digit, hanya berkisaran di dua digit Kita ingin mencari sesuatu pada sisi apanya yang kurang baik tentang hal ini Kita kaji dari segi-galan aspek, tidak dari aspek segi-galan saja, tidak dari aspek kebijakan saja Tapi aspek perilaku masyarakat juga harus kita kaji dengan sebagian-sebagian Sehingga nanti kita dengan penuh kejujuran, keterbukaan, kita santrikan Kalau memang itu aspeknya dari sisi kita pemerintah yang kurang, ya tidak Tadi pas kita minta agar mereka jujur Jangan kita hanya membawa ego sektor kita sendiri, bahwa ego sektor ini ditandai dengan apa? Membela diri, membela lembaga, itu tidak kita harapkan Nanti kita bilang harus ada kejujuran dari semuanya Mempercepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Wabuk Badung Ketut Suyase mengajak semua lapisan masyarakat bersama-sama berjuang melawan COVID-19 Disiplin menaati protokol kesehatan selalu menggunakan masker dengan benar ketika keluar rumah Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Kurangi bepergian hal-hal yang tidak perlu Hindari berkerumun dan selalu ingat jaga jarak Dalam diskusi diungkapkan yang paling ampuh menghindari penyebaran COVID-19 adalah selalu menjaga jarak Dari survei dihasilkan menghindari kerumunan dan selalu menjaga jarak memiliki nilai 100%